Intro Shalom Kembali lagi kita di program kesayangan kita di program Remar Kita berjumpa kembali dalam acara atau episode kali ini Kita akan membahas satu tema yang agak berat ini brother Dan ini juga kontemporer temanya Tentu ini akan sangat memberkati kita dan memberikan wawasan iman Kristen Untuk menanggapi isu tentang ateisme brother Tapi sebelum kita bahas tema kita di episode kali ini Kita mau beritahu dulu teman-teman yang ada di luar sana Di TV di rumah ataupun dimana berada Kita sekarang ada di Bukit Keraton di daerah Sentul Bagaimana minumannya tadi brother Semuanya enak ini asli Ini bukan hanya steak-steak doang Memang es enak banget Gimana Pak Aman makanannya disini? Mantap sekali Mantap ya Bukan kaleng-kaleng Makanya kita nyaman ada disini Terus kita akan membahas satu hal yang agak berat brother Ateisme Tapi kayak masih lebih berat barat kita Lebih berat persoalan hidupku Pak Pendeta Dibanding bahas ateisme Ini tidak kalah berat karena ini menyangkut percayanya seseorang kepada Allah Nah orang-orang ateis atau nanti-nanti brother jelaskan apa itu ateis Orang-orang ateis ini kan orang-orang yang menyangkali keberadaan Allah Bahkan pandangan modern pada saat ini Orang lebih menuju kepada dirinya lah Allah itu sendiri Jadi Allah itu tidak ada Tapi coba kau gali potensimu lebih dalam Karena di dalam dirimu lah kau akan menemukan sosok yang namanya Allah itu sendiri Jadi bahasa-bahasa modern seperti itu Ada juga yang berkata bahwa Allah itu adalah bagian dari proyeksi pemikiran aja sebetulnya Untuk supaya dia lari dari penderitaan Dari kesusahan hidupnya Dari kekhawatiran-kekhawatiran hidupnya Jadi ada banyak pandangan Nah kali ini coba kita membahas Apakah betul Allah itu ada? Nah tentu jawaban kita ada ya Tapi kalau ada Kenapa Allah yang maha kuasa itu Membiarkan yang namanya Atau tidak mencegah yang namanya kejahatan Kalaupun Allah itu ada Dan maha kasih Kenapa Allah itu membiarkan yang namanya penderitaan Lalu ada argumen lain Ya kenapa Allah yang maha kuasa dan maha kasih itu Dia kemudian menciptakan Atau kenapa dia tidak menciptakan Dunia tempat dimana kita ada saat ini Tidak ada Harusnya tidak ada penderitaan Tidak ada kejahatan Dan lain-lain Bencana ya Nah kalaupun Allah itu ada Apakah dia tidak mampu brother Untuk mencegah semua itu Atau tidak melakukan itu Kalau dia tidak mampu ya Jelas dia Bukan Allah Ya Bahkan Allah itu sesungguhnya tidak ada Itu hanya ilusi pemikiran kita saja Ya Nah banyak tuh argumen-argumen begitu Nah mungkin brother bisa elaborasi lebih jauh Highlight kita tentang Apakah Allah itu ada? Karena generasi-generasi millennials Sekarang tuh ada generasi alpha Mereka nggak berpikir kalau Allah itu ada hidup sesuka-sukanya gitu Jadi semua itu bisa kita handle dengan apa Science Dengan kekuatan pikiran Dengan ilmu Dengan teknologi dan lain sebagainya Allah itu diabaikan Ya Bagaimana brother? Memang kekristenan itu Selalu menghadapi berbagai macam tantangan Sampai hari ini Tidak berhenti Tantangan itu berdatangan Ya salah satunya ateisme Ada banyak sebenarnya ya Isme-isme yang lainnya Apalagi sekarang kita Dari modernisme Menuju postmodernisme Spirit postmodernisme itu begini brother Jadi Minimal ya Ada beberapa poin esensinya There is no absolute truth Tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak There is no absolute There is no absolute certainty Tidak ada kepastian yang mutlak Yang terakhir itu There is no absolute Destination atau tujuan gitu loh Jadi Ini adalah sebuah tantangan Yang harus kita tanggapi Nah secara khusus pada sesi ini Kita mau bahas tentang ateisme Secara sederhana ateisme itu adalah Satu Keyakinan bahwa Tuhan itu tidak ada Ya Dianggap bahwa Tuhan itu Tidak ada ya Ini bertentangan dari Keyakinan agama-agama pada umumnya Yang percaya bahwa Tuhan itu ada Dengan berbagai macam argumentasinya Tentu yang kita Urai pada sesi ini adalah Keyakinan kita Sebagai orang percaya Bagaimana menanggapi itu Nah Tapi selain Poin tentang Ateisme Yang secara Teoritis Tidak percaya Tuhan sama sekali Karena itu Enggak di Apa ya Dianggap tidak masuk akal Enggak rasional untuk Apa ya Mempercaya bahwa Allah itu ada Dengan berbagai macam isu yang Brother Anggak tadi ya Kalau memang Tuhan itu ada Kenapa ada kejahatan Kenapa ada penderitaan Kalau memang kita anggap Maha kuasa lebih masuk akal lagi Bahwa seharusnya Dia meniadakan dong Menyingkirkan dong Semua kejahatan penderitaan Untuk menunjukkan Bahwa dia benar-benar ada Faktanya penderitaan ada Faktanya kejahatan ada Faktanya bencana ada Faktanya hidup kita susah Berarti Tuhan tidak ada Jadi gitu kan Nah tapi Ada yang gak kalah menarik Untuk kita perlu sorot Jangan terlalu berbangga diri Kita sebagai orang Kristen Hanya karena secara teoritis Kita percaya Tuhan itu ada Tapi secara praktik Kayak hidupan Seakan-akan Tuhan itu tidak ada Nah itu juga gak kalah mengerikan Jadi maksud Brother secara Implisit tadi aku tangkap Bahwa ada ateis yang Teoritis Ada ateis yang praktis Nah jangan sampai kita terjebak Di ateis yang praktis itu Jangan sampai secara teori Kita mengakui Tuhan itu ada Tapi secara praktik kehidupan Kita gak buktikan bahwa Tuhan itu ada Itu gak kalah mengerikan Karena begini Yang paling mengerikan itu Bukan orang ateis Yang tidak mengakui Tuhan itu ada Atau orang kafir Ya orang fasik Yang hidup sebebas-bebasnya Orang yang paling mengerikan itu Orang yang paling menyedihkan itu Adalah orang Yang mengaku percaya Tuhan Tapi hidup sembarangan Nah Terus menerus hidup dalam dosa Dengar itu baik-baik Yang di rumah Iya Karena begini Dari kita orang percaya dulu ya Iya Tuhan tidak terlalu Tidak Tuhan tidak terlalu tertarik Dengan kenyamanan hidup kita Tuhan tertarik dengan kesucian hidup kita Amen Sekali lagi ya Tuhan tidak terlalu tertarik Dengan kenyamanan hidup kita Tuhan tertarik dengan kesucian hidup kita Justru kadang-kadang Tuhan membuat kita tidak nyaman Untuk supaya kita hidup di dalam kesucian Tuhan ya brother Ya itu dia Ya itu dia Ada harga kan yang harus kita bayar Kesucian itu sesuatu yang mahal Tapi itulah konsekuensi dari kita sebagai pengikut Yesus Pokoknya Percayalah Bahwa mengikut Tuhan itu sesuatu yang indah banget Keindahannya melebih dari apapun dan siapapun Amen Kalo orang bener-bener sampai pada titik menikmati keindahan kesucian Tuhan Dia akan bener-bener menjalani kehidupan dengan kemerdekaan Wow Oke brother Ini kan kita udah masuk sedikit agak implikatif Ya implikatif Coba kita masuk agak sedikit Sedikit agak teoritis Tadi bermula dari pertanyaanku terkait dengan apakah Allah itu ada Oke kita dari sudut pandang kekristenan mengatakan dengan yakin dengan valid dengan solid kita berkata Allah itu ada Ya So orang Atheis langsung bertanya dengan sederhana Apa buktinya Buktikan padaku Allah itu ada Ya Ada gak argumen-argumen pembuktian bahwa Allah itu ada gitu Banyak sebentar nanti bisa tambahkan lah Siap Kita pakai Apa ya argumentasi umum lah Siap Yang biasanya dipakai oleh orang Kristen secara khusus para apologet Ya Misalnya penyataan umum dan yang kedua penyataan khusus Oke Penyataan umum ini terkait dengan alam ciptaan Hmm Dengan kita melihat alam ciptaan Kita dapat menyimpulkan gak mungkin Tuhan tidak ada Nah berarti boleh baca Siap Roma pasal yang pertama ayat yang ke-20 Roma pertama ayat 20 Iya Jadi ada keindahan Ada keteraturan Mengapa sedemikian indah dan teraturnya alam semesta ini Kan gak mungkin bisa dengan sendirinya semuanya itu terjadi Iya Kalau tidak ada yang menciptakan Oke Roma 1 ayat 20 Sebab apa yang tidak nampak daripadanya Yaitu kekuatannya yang kekal Dan keilahiannya Dapat nampak dalam pikiran dari karyanya Sejak dunia diciptakan Sehingga mereka tidak dapat berdali Ya Kita gak bisa membantah Keberadaan Tuhan itu dengan melihat alam semesta Oke Tuhan itu nampak gak? Gak nampak Karena roh Yohanes pasal yang ke-4 Ala itu roh adanya Ya Karena ala itu roh adanya Maka kita harus menyembah dia dalam rohan kebenaran Jelas sekali Alkitab ngomong Tapi bukan berarti Karena dia roh Lalu dia gak ada Kan bisa kita lihat Bisa kita buktikan keberadaannya dengan lihat alam semesta Coba Alasan apa yang paling logis untuk bisa menjawab Kenapa bisa ada alam semesta ini Kalau bukan karena ada tangan yang penuh dengan kuasa Maha kuasa pribadi Maha kuasa dan maha hidup Yang menjadikan semuanya ini ada dan hidup Kalau orang ATS selalu dengan argumen Oh ini Big Bang Oke Tiba-tiba meledak Terus jadilah bumi itu teratur Ada gunung Ada semudera dan lain sebagainya Ayo ini kan atas nama logika Kan mereka sering menuduh kita gak logis Gak logis gak rasional gitu loh Oke ini sama-sama kita ya Diskusi Kalau bicara tentang logika Mana yang lebih logis Sekarang begini Kalau dipahami Kan Big Bang itu begini brother Ada satu bulatan yang besar Besar sekali Dengan volume yang padat Lalu meledak Lalu menciptakan berbagai macam keindahan Ini kita Ini kita pakai istilah logikanya Dimana-mana ini logikanya Ledakan itu menciptakan kehancuran Ledakan itu menciptakan keteraturan Ini aneh Ledakan menciptakan keindahan Dan keteraturan Mungkin untuk konteks-konteks itu beda Iya Jadi justru dibutuhkan iman yang lebih besar Untuk mempercayai teori Big Bang Daripada Mempercayai Tuhan Oke Itu argumen Saya tambah dikit lagi brother Oke boleh boleh Misalnya Oke masih tak bersikeras Oke jawab satu pertanyaan kita Yang kalau mereka bisa jawab Mereka hebat sekali Kita hormatlah Kalau mereka bisa jawab Kita jadi ateis Hah? Enggak juga Karena iman kita gak tergoyakan Tapi kayaknya gak bisa dijawab lah Karena saya sudah mencari Ya Melakukan riset terhadap berbagai macam buku ya Para apologet secara khusus Ketika berdebat sama orang ateis Mereka biasanya gak bisa menjawab Pertanyaan ini Dari mana Big Bang itu bisa ada Apa yang membuat Big Bang itu bisa ada Oke semuanya tercipta Semua keindahan yang ada di alam semesta ini Karena Big Bang Oke Tapi Big Bang ini ada bisa Bisa ada bagaimana Kan pasti ada penyebabnya lagi Apakah dia ada dengan sendirinya? Oke Sekarang pertanyaannya Tidak diadakan Ya pasti diadakan dong Sekarang kalau mereka menggunakan standar yang kita gunakan Untuk kita bagaimana? Ya Mereka menyerang balik keyakinan kita Dengan pertanyaan kita Oke Bagaimana dengan Tuhan kamu? Oke Kalau semuanya itu ada Karena ada yang menciptakan Lalu yang menciptakan Tuhan siapa? Ya Bagaimana kita meresponinya? Siapa yang menciptakan Allah? Jawabannya sederhana Jawabannya sederhana Gak ada yang menciptakan Karena bagi kita Allah itu kekal Yang kekal itu tidak diciptakan Yang disebut dengan ciptaan adalah sesuatu yang punya awal Kausa prima Kausa prima Sesuatu yang punya awal dibutuhkan penyebab Segala sesuatu yang ada di dalam semesta seperti bumi itu ada awalnya Setelah diselidiki Tetapi kalau Tuhan itu gak bisa diciptakan Gak diciptakan Karena gak miliki awal Dia kekal The first cause and cause The first cause and cause Penyebab utama yang tidak disebabkan Jadi tidak ada yang menyebabkan Tuhan Karena dia kekal Dia maha ada Dia maha segalanya Begitu brother Ini udah patah nih satu argumen Kayaknya patah semua nanti brother Ini kan pembuktian secara umum ya Alam semesta ciptaan Nanti Ada lagi brother? Nanti kan masuk kita kepada hal-hal yang bersifat praktikal ya Kayak penderitaan tadi brother Boleh itu nanti kita mainkan di segmen berikutnya Jadi bener singgung terkait dengan pernyataan khusus ya Ya Nah ada pernyataan umum Itu alam ciptaan Lalu ada pernyataan Penyataan Penyataan Bukan pernyataan ya Penyataan Ada penyataan khusus Nah Kalau penyataan khusus ini dibagi menjadi dua brother Apa aja itu? Satu Alkitab Yang kedua Tuhan Yesus Inkarnasi Tuhan Yesus Siap Siap Ya tadi kan kita bilang bahwa semua agama pada umumnya Punya alasan masing-masing Terkait dengan bagaimana membuktikan keberadaan Tuhan Tapi kalau kita merujuk kepada kekersenan Yang pertama Alkitab Alkitab sebenarnya bukan buku yang berusaha Untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada Bukan Bukan kayak pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Alkitab lebih kepada Memberitahukan Bahwa Allah itu adalah sosok yang mengasih umat manusia Dan dia menyatakan kasihnya Lewat karyanya Bahkan ada yang Bahkan ada yang bertanya begini Aku nggak percaya tuh Alkitab Firman Allah Orang di Alkitab nggak ada ditulis ada di Nasaurus atau nggak Alkitab Alkitab bukan buku-buku apa Zoologi Bukan buku kebun binatang Nanti menarik itu kalau kita mau bahas Jadi singkat cerita bahwa Alkitab itu adalah buku yang mencerita tentang Allah yang begitu mengasihi umat manusia Oke kita lanjut di segmen berikutnya Nanti Ada tadi statement berarti yang terkait dengan There is no absolute truth Itu bisa kita kupas lebih dalam Namun sebelumnya Minum dulu Hasil dari Bukit Kraton Kopinya mantap kali Ya ampun Kita lanjut bahas tentang There is no absolute truth Lalu apa tadi? Ada tiga? There is no absolute truth There is no absolute certainty There is no absolute meaning Nah itu dia Tadi masuk ke pernyataan khusus ya soal Alkitab Alkitab kan diragukan juga Jadi kita coba berikan sedikit highlight terkait dengan tidak ada kebenaran yang mutlak gitu Sementara kita meyakini bahwa Alkitab itu merupakan kebenaran yang mutlak Yang menyatakan Allah itu ada Allah itu kan menyatakan diri Melalui sejauh mana yang menyatakan diri melalui karya Kristus Dan juga melalui firman Tuhan Bagaimana benar? Sifat dari kebenaran itu harus mutlak ya Kalau nggak mutlak bukan kebenaran namanya Ya nggak usah dipercayai Jadi kebenaran itu nggak bisa relatif Karena kebenaran itu mutlak Dan kita tahu bahwa itu berasal dari Allah Dari Allah yang tidak bisa salah Allah yang sempurna Maka kebenaran yang diberikan bagi setiap kita Yaitu Alkitab PL dan PB 39 PL 27 PB Adalah mutlak Sifatnya Terus tidak bisa salah dan sempurna adanya Ya Nah Itu yang terkait dengan Alkitab Nah yang kedua inkarnasi Tuhan Yesus Apa tuh? Nah disinilah letak dari keunggulan kita sebagai orang Kristen Dalam membuktikan keberadaan Allah Nah kehadiran Yesus bukan hanya sekedar membuktikan bahwa Allah itu ada Tapi membuktikan kasihnya yang sempurna bagi setiap kita lewat pengorbanannya Sekali lagi ya Kehadiran Tuhan Yesus bukan hanya sekedar membuktikan bahwa Allah itu ada Tapi membuktikan bahwa kasihnya itu sempurna adanya Ya Coba nggak main-main ya kan Allah menunjukkan bahwa dia mengasihi kita dengan cara apa? Dia mengorbankan dirinya demi keselamatan kita Jadi sungguh sempurna Cara Allah menyatakan dirinya dan menyatakan kasihnya bagi setiap kita Jadi ada penyataan khusus yang pertama adalah Alkitab Yang kedua adalah Yesus sendiri Inkarnasi Tuhan Yesus Wah mantap banget Jadi tadi semua yang tadi tidak ada kebenarannya mutlak Tidak ada apa tadi brother? Dua lagi? Dari semua absolut certainty tidak ada kepastian yang mutlak Tidak ada kepastian yang mutlak lalu tidak ada meaning Ya arti atau maksud Arti atau maksud dari kehidupan ini lah ya Perlebih begitu ya brother Nah coba kita Nah Yesus itu menjawab semuanya Nah itu dia maksud saya tadi brother Jadi di dalam Yesus lah kita temukan semuanya itu Kita menemukan kebenaran yang mutlak di dalam Yesus Kita menemukan ada kepastian di dalam Yesus Hanya Yesus yang bisa memberikan garansi atau kepastian Dari mana kita bisa simpulkan Misalnya pernyataan Yesus Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 2 dan 3 Ya kan aku menyediakan tempat bagimu Tempat dimana aku berada kamu pun berada Itu kan sebuah garansi yang bersifat absolut Hanya Allah yang bisa memberikan garansi Untuk kita bisa masuk ke surga Nah kalau Yesus bukan Allah Terlalu berani dia memberikan jaminan bagi setiap kita Lalu yang kedua Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga Setiapnya di dalam dia Itu kan Yohanes Sorry kisah para rasul 4 ayat 12 Ada lagi yang Yohanes 8 ayat 24 Kalau kamu tidak percaya akulah dia Kamu akan mati dalam dosa dosamu Jadi Tuhan Yesus memberikan sebuah kepastian Untuk kita lepas dari yang namanya kebinasaan atau maut Jadi Tuhan memberikan Memberikan kepastian Memberikan kebenaran Yang ketiga Memberikan arti dan tujuan hidup Arti dan tujuan hidup kita Hanya bisa kita temukan di dalam Yesus Cara terbaik untuk kita bisa mengenal diri kita dengan benar Adalah dengan mengenal Tuhan yang benar Wah ini mantap nih Kalau kata bapak gereja Teolog abad pertengahan ya John Calvin Kalau engkau mengenal alamu Engkau pasti mengenal dirimu Ya mengenal alam mengenal diri Mengenal alam mengenal diri Itu upaya terbaik Nah ini salah satu problema yang orang ateis juga sering ajukan brother Diskursus tentang problem of evil Ya problem of evil Nah masalah penderitaan Ada banyak orang jadi ateis Ya Kalau kita telusuri lebih jauh Ada masalah di belakangnya Atau ada latar belakang yang membuat dia akhirnya memutuskan untuk Udah lah hidupku ini sudah gak berarti Udah lah yang namanya Tuhan yang namanya Allah itu Gak ada Karena ada penderitaan Karena ada penderitaan Karena ada kejahatan yang dia alami Ya 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 Lalu kemudian dia menyimpulkan Dia kasih konklusi bahwa Sebetulnya Allah itu gak ada Kalau dia ada gak mungkin misalnya Anakku mati Gak mungkin aku misalnya Sorry to say di perkosa Gak mungkin aku mengalami kemalangan seperti ini Gak mungkin aku jadi bangkrut seperti ini Gak mungkin Gak mungkin Sesuatu yang jahat Penderitaan Aku alami gitu Ya Itu bagaimana kita menjawab Atau memberikan respon terhadap Isu-isu yang seperti itu Untuk menunjukkan bahwa Sebetulnya Allah itu ada kok Dan di dalam Kristus tadi yang seperti berada sampaikan Ada kebenaran ada kepastian dan ada arti kehidupan Gini Justru kita Lebih bisa membuktikan keberadaan Tuhan lewat kejahatan dan penderitaan Logikanya terbalik yuk Terbalik Justru penderitaan dan kejahatan Serius sekali misalnya Seperti tampang-tampang Lebih dalam lagi Bukannya apa? Abang bukannya lagi menderita kan? Hahaha Jangan-jangan dia sudah mengalami penderitaan Kantong kering Hahaha Jadi kejahatan dan penderitaan dalam konteks kekresenan Justru membuktikan bahwa Tuhan itu ada Gimana tuh? Ada istilah The Greater Good gitu loh The Greater Good Oh Kebaikan yang lebih besar Dalam bahasa latinnya Felis Culpa Ah Ya kan Googling Felis Culpa Sekarang sederhananya begini Kebaikan yang lebih besar Dalam konteks kekresenan semua kita tahu Ya Kebaikan terbesar justru datang Dari penderitaan terbesar yang dialami Oleh seorang pribadi 2000 tahun yang lalu Oke Melalui karya salib Itu adalah penderitaan terbesar yang dipikul oleh Tuhan Yesus Penderitaan terbesarnya itu dari mana? Dari semua Ya Dari konsekuensi dosa Itu dipikul oleh Tuhan Yesus Termasuk Meskipun dia terpisah dalam waktu sementara Dengan Bapaknya Itu sesuatu yang sangat-sangat mengerikan Dan itu pun ditanggung oleh Tuhan Yesus Dari mana kita tahu bahwa itu sesuatu yang sangat-sangat mengerikan Tuhan Yesus sempat minta kepada Bapak Matius 26 ayat 39 Sekiranya cawan ini berlalu Tapi bukan kendaku melayangkan kendamu Karena itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus Itu sesuatu yang mengerikan Makanya waktu di salib Yesus berkata Tapi pada akhirnya Tuhan Yesus menunaikan semuanya dengan baik Sampai tetelestai sudah selesai Bukankah justru kebaikan terbesar datang dari penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Ya Jadi kita balikkan lagi Justru kejahatan dan penderitaan membuktikan bahwa Tuhan itu ada Membuktikan Tuhan itu maha kasih Sempurna adanya kasihnya Kemahakuasaannya juga terbukti Dengan dia menjelma menjadi manusia Bisa gak Allah menjelma menjadi manusia? Ya bisa Karena dia maha kuasa Pertanyaannya adalah untuk apa dia menjelma menjadi manusia? Untuk menyatakan kebaikan terbesar Yaitu keselamatan Karena dia hadirlah Makanya kita bisa selamat Ada garansi Kita bisa diberikan jalan untuk masuk ke surga Karena ada Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu Sehingga dia berkata I am the way the truth and the life No one come to the Father exact by me Akulah jalan kebenaran dan hidup tidak seorang pun yang sampai kepada Allah Bapak Kalau tidak melalui aku Sering-sering brother ngomong ayat pakai bahasa Inggris brother? Ini udah 3 bulan kok hafal makanya lancar Oh pantes lancar 3 bulan kok hafal Mungkin brother udah sering-sering pakai bahasa Inggris kalau ngomong Mungkin aku tambah begini brother Ada istilah mungkin brother tau nanti Istilah argumentasi kosmologikal Kosmologi ya Spirit dari argumentasi ini begini Tidak ada sesuatu bisa ada dengan sendirinya Ya Kayak meja ini kan ada bisa ada karena ada yang membuatnya ada Betul Kan sangat nggak logis brother tanya Brother ini siapa yang buat? Nggak ada yang buat ada dengan sendirinya Kan lucu banget Nah jadi orang-orang atesit ya tanpa mereka sadari Mereka itu orang-orang yang imut-imut Mereka lucu Ya kan Ketika mereka mengatakan semuanya ini ada dengan sendirinya Nggak mungkin Pasti ada yang menjadikannya ada Gitu loh brother Bahkan ada argumentasi moral juga ya brother ya Moral? Ya Kalau orang menolak Bahwa Tuhan itu ada Bagaimana menjawab Ada hukum moral Ya Kalau nggak ada hukum moral tidak ada keadilan dan ketidakadilan yang bisa kita definisikan Ya Kalau nggak ada hukum moral bagaimana kita tahu sesuatu itu benar atau salah Ya Nggak bisa dong Nah kalau kita mengasumsikan hukum moral itu bisa ada Maka kita harus mengasumsikan bahwa ada sang pemberi hukum moral Ya Dan tidak bisa tidak itu adalah Tuhan Betul Satu lagi kita tambahkan argumentasi teleologikal ya brother Tujuan Segala sesuatu itu ada tujuannya gitu Jadi Tidak mungkin Kita diciptakan ada atau alam semesternya ada tanpa tujuan Semua ada tujuan dan Pasti ada yang Yang meng-create tujuan itu Mendesign Mendesign desain itu Apakah kejahatan dan penderitaan itu Memang Ada dari sananya Diciptakan oleh Allah Atau begitu Atau Justru orang Ini menarik nih Apa penyebabnya Ini bisa ada gitu Justru kita lebih bisa menjawab pertanyaan itu pada orang ateis Oh gitu Orang ateis tidak bisa menjawab asal muasal dari kejahatan dan penderitaan Kan ada filosofi timur yang berkata bahwa ying yang Bahwa kebaikan dan kejahatan itu sudah ada kekal dari sananya Nah apakah kekristenan juga seperti ini pandangannya Bahwa penderitaan, kejahatan, kebaikan itu sudah ada dari sananya Ya kalau kita ada beda lah pasti lah Oke Jadi Kenapa saya mengatakan justru orang Kristen lebih bisa menjawab pertanyaan itu Ya kalau kita lihat Alkitab kan clear sekali gitu loh Narasi yang diberikan gitu loh Bahwa Allah menciptakan segala sesuatu Menciptakan manusia pada hari ke-6 Lalu di ayat 31 Tauf kan Jadi Semuanya yang diciptakan oleh itu sungguh amat baik Iya Nah Apa yang membuat pada akhirnya menjadi rusak dosa Nah Itu di pasal ketiga Dosa 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 bertobak dari dosa dosamu saudara-saudara Iya yang merusak pada akhirnya Itu yang membuat penderitaan dan kejahatan itu ada ya Ya Nah dalam konteks kekristenan itu very clear Terjawab sekali mudah sekali Tapi sekarang pertanyaannya kita ajukan Ya Bagaimana dengan orang hatis Bagaimana kamu bisa menjawab Asal-asal dari kejahatan dan penderitaan Mengapa kejahatan bisa ada Hmm Ada idiom yang umum yang seringkali orang sampaikan Mengapa hal-hal buruk selalu terjadi kepada orang baik Sebetulnya kan kalau kita lihat dari kacamata Alkitab Tidak ada orang baik di dunia ini Haa Satu-satunya orang baik ya hanya Kristus Ya Yang mengalami hal buruk yang harusnya keburukan itu Kita yang harusnya menanggung Tapi Kristus menanggung keburukan itu menggantikan kita gitu Ya Jadi Konteks kita bicara tentang ateis Tentu kita mengasihi semua orang ateis Kita tetap percaya bahwa selama Nadinya masih berdenyut Dan jantungnya masih berdetak Dia masih punya kesempatan untuk Menerima kasih karunia Allah itu Ya Nah pada kesempatan ini brother Bisa brother berikan Posting statement mungkin terkait Kepada orang ateis Nanti bisa juga brother Mainkan dengan Pak Aman Bagaimana menyikapi orang ateis Dan harus seperti apa orang ateis ini Untuk supaya Bisa dikatakan dia dijama oleh Tuhan Ya Dan juga kepada orang-orang yang Kecewa kepada Tuhan Ya Saya pernah temuin Ada satu bapak-bapak Dia katakan begini Dia kan Bangkrut sebangkrut bangkrutnya Keluarganya hancur Lalu dia katakan begini brother Gua ya Kalau sampai ada Setan yang kasih duit ke gua Gua akan sembah itu setan Saking kecewanya sama Tuhan Dan dia merasa bahwa Tuhan itu gak ada Nah itu Problem-problem seperti ini kan Harus kita jawab Dari sudut pandang kekristenan Ini mungkin secara cepat aja brother Boleh brother Gini Ya kita sering bertanya ya Dengan berbagai macam Backgroundnya Apakah Tuhan peduli sama saya Tapi kalau kita balikkan lagi Pertanyaan itu Dan menjadi sebuah kontemplasi bagi setiap kita Apakah kita pernah peduli sama Tuhan Kalau bicara tentang apakah Tuhan peduli dengan saya Ya Yesus itu adalah bukti sempurna dari kepedulian Tuhan Kurang apa lagi gitu loh Gak ada lagi yang tersisa dari surga Ketika Yesus diberikan bagi setiap kita There is nothing left Gak ada yang tersisa Kita butuh bukti apa lagi dari Tuhan Kita menuntut bukti apa lagi dari Tuhan Tadi masalah kenyamanan bro Iya tadi kenyamanan kan Bahwa Allah tidak Allah gak terlalu tertarik dengan kenyamanan hidup kita Allah tertarik dengan kesucian kita Kekudusan hidup kita Untuk inilah Tuhan bekerja Supaya kita kembali kepada dia Nah kalau kita lihat Alkitab Ini singkatnya berada begini Banyak sekali tokoh-tokoh yang disaksikan Mengalami satu penderitaan yang luar biasa Misalnya Ayub Mereka dipuji sebagai orang yang saleh Nah jangan pernah kita jadikan kesalahan hidup kita sebagai alasan Kita gak boleh menderita dong Kita gak boleh susah dong Justru kita harus buktikan bahwa kita orang saleh anak Tuhan Dengan kita gak gampang putus asa Ketika ada penderitaan Buktikan dong bahwa kita adalah anak Tuhan Dengan kita gak gampang menyerah Bener-bener kita menunjukkan bahwa Tuhan kita hidup lewat kehidupan kita Gak gampang putus asa Seorang pemenang bukanlah seorang yang tidak pernah kalah Seorang pemenang adalah seorang yang tidak pernah menyerah Buktikan bahwa kita adalah seorang pemenang Dengan kita gak pernah atau gak mudah menyerah Jemaat Roma Kamu lebih dari pemenang Kamu lebih dari seorang pemenang klub Jadi WL selalu ngomong Katakan kiri kanannya kamu lebih dari pemenang Itu kayaknya mesti dikoreksi juga Harus memiliki spirit dari jemaat Roma Mengalami penderitaan biar Tinggalkan kenyamanannya Mungkin bener-bener boleh kali Kasih satu pujian di kursi statement Kayaknya udah habis Udah habis waktu ya Oke Terima kasih pemirsa Atau pencinta program Rema Kami dari Bukit Keraton Yang ada di Sentul Mengucapkan terima kasih atas atensinya Tuhan Sampai jumpa di lain kesempatan Haleluya